Saya minta solusi bagaimana caranya untuk senantiasa semangat beribadah amal soleh Mulai dari masa muda sampai tua nanti ustad Karena saya sebagai pemuda merasa iman dan semangat ibadah saya sering naik turun Dan jika sudah turun sulit untuk menaikannya kembali Iya ini teori sebagian para ulama diantaranya Ibn Al-Qayyim Ibn Al-Qayyim mengatakan bangkit di kegelinciran yang kedua itu lebih berat daripada bangkit dari kegelinciran yang pertama Taubat dari kesalahan kedua itu lebih berat daripada taubat dari kesalahan pertama Jadi kalau misalnya kita taubat dari kesyirikan Terus jatuh lagi ke kesyirikan yang sama Itu taubat yang kedua lebih berat Kita terjatuh ke dalam perzinaan taubat Lalu zina lagi itu taubatnya lebih berat Analoginya gini loh Antum suka naik gunung gak? Suka Antum naik dari bawah sampai ke Sampai ke 500 kaki misalnya Sampai kepada ketinggian 500 kaki Begitu sampai ke tinggian 500 kaki Antum terjatuh Sehingga Antum berada di ketinggian 400 kaki Jadi tadi udah sampai 500 Jatuh Dan ketinggiannya berapa nih? 400 Maka Antum coba bangkit lagi dan naik lagi ke ketinggian 500 kaki Saya ingin tanya Mana yang lebih sulit? Sampai di 500 kaki yang pertama atau sampai ke 500 kaki yang kedua? Yang pertama atau kedua? Kedua Kenapa? Karena yang kedua itu lebih capek Lebih lelah Terus pasti ada efek dari jatuh yang pertama Kaki terkilirlah Luka lah Keseleok lah Angkel lah Itu lebih berat Nah sama juga dengan bahasian Hati-hati Kalau kita udah jatuh Eh kalau kita sudah bertobat Jangan sampai jatuh lagi Karena kalau jatuh lagi itu bangkitnya lebih berat Itu yang dijelaskan Al-Imam Mulkai Terus bagaimana Kiat-kiatnya Yang pertama jelas doa Doa kepada Allah SWT Ya mukalib al-kulub Thabit qalbi ala dinik Waizat yang membulak balikan hati Kokokanlah hatiku di atas Al-Sama Kemudian jujur kepada Allah Jaga keikhlasan Perbaiki amalan hati Dan ini penting Perbaiki amalan hati Karena sebagian pihak hanya berpikir penampilan dan busana Penampilan dan busana penting Tapi itu gak cukup Kita butuh amalan hati Maka perbaiki amalan hati kita Nabi bersabda dalam hadis Surat yang menasai Intasdukin lahayasduhkan Jika kita jujur dengan Allah Allah akan wujudkan cita-cita kita Jadi kalau kita ikhlas dalam bertobat Ikhlas dalam menuntut ilmu Ikhlas dalam beribadah Maka Allah akan wujudkan keistihomaan Yang kita impikan selama ini Terus yang ketiga bergaul Apalagi anak muda Anak muda sangat terpengaruh dengan lingkungan Dengan komunitas Maka bergaulah dengan orang-orang Soleh Orang-orang baik Dan kalau bisa lebih soleh dari kita Seseorang di atas agama sahabatnya Dan teman itu mempengaruhi Oleh karena itu jaga persahabatan kita Terus yang terakhir Jangan jauh-jauh dari majlis ilmu Merapat kepada ustaz-ustaz kita Ustaz-ustaz mengajarkan sunnah Nabi SAW Ustaz-ustaz yang mengingatkan kita Terhadap tawhidullah Tawhid kepada Allah A'udhu billahi minash shaytanir rajim Bismillahirrahmanirrahim Terima kasih kerana menonton! 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 Terima kasih kerana menonton!